Intro Nggak ada lagi permakluman Astaghfirullahaladzim Nih, kalau bener-bener pengen jadi santri Kudu ikuti peraturan yang ada Hei, cepetan mandi Abis itu sholat subuh berjamaah Avoi, Avoi Terus menjadi orang yang hina Hanya karena memiliki hati yang sakit Hati yang tidak ikhlas Rasulullah s.a.w bersabda Dalam tubuh manusia ada segumpal daging Bila ia baik Maka seluruh tubuhnya pun akan baik Tapi bila ia rusak Maka seluruh tubuhnya Hasana Wa'afil ahi roti hasana Wa'kinah azabannat Amin, Ya Allah Ssshshshshshhh Ssshhh Eh, ngegetin aja gue. Ngapain sih nih ngelamun? Gue kangen sama jenggo gue. Siapa ya? Jenggo. Jenggo? Jenggo yang mukanya kaya gitu lu kangenin. Lu kaya gila ya lu? Gak bener ya? Bukan jenggo ya poy. Boro-boro ya ngoroma. Jenggo kucing gua. Oh kucing lu. Tapi masa iya lu kangen sama kucing doang? Emak baby lu gimana? Gak bener lu kangenin? Iya lah. Gue juga kangen. Tapi kangen sama duitnya. Iya kali. Anak model apa lu? Ya gue juga punya emak kali. Punya orang tua. Ya minimal kagak emak. Kangen sama fisiknya. Kangen sama nasihatnya. Kangen sama keadirannya. Lu duit doang. Matre lu ya? Bukannya matre poy. Soalnya dari kecil nih gue dibiasain apa-apa segala sesuatu ada. Tidak. Nih bahkan nih ya. Makanan kucing gua lebih layak daripada makanan santri di Mari. Ini nih yang gua agak temen dari lu nih. Gua bawa santri. Lu mau bawa makanan santri. Gua juga santri kali. Eh Tom. Gua mau ngingetin lu. Lu inget waktu bersihin kandang ayam. Inget lu. Saat lu mau ngasih makanan sama tu ayam. Inget. Lu saat itu pun punya duit banyak bener. Orang kaya bener. Apa bisa dengan duit lu. Dengan kekayaan lu. Lu bisa maksa semua ayam yang disitu. Buat makan makanan yang lu kasih sama tu ayam. Nah. Selanjutnya. Waktu lu ngosek kamar mandi. Waktu lu bersihin kamar mandi. Waktu lu makan nasi cuma sama kecap doang. Itu duit yang lu punya. Bisa buat keadaan berubah. Bisa bikin lu seneng. Bisa lu bikin makan nasi pake ayam. Pake daging. Pake kebo. Pake sabi. Bisa. Kagak bisa bang. Nah ini nih. Nah ini nih. Nah ini nih. Iya iya Poy. Sorry. Namanya juga pikiran gua lagi kalut Poy. Poy. Gua udah mulai ga betah nih. Pengen kabur gua. Terus lu? Iya. Tapi gua takut sih. Soalnya bokap gua pernah ngancem gua Poy. Kalo gua kabur ya pesantren ini nih. Ah gua ga dapet warisan. Bisa rusak hidup gua ntar kalo ga dapet warisan. Gimana nih kalo kita kabur ke hotel. Jangan ke rumah. Hotel safety. Lu bisa ngumpet. Lu bisa kaya ketahuan. Emah babalupu yang datu nyariin. Satu lagi. Quaker. Iya bener Poy. Gua juga mau hotel. Gua cuma mimpi. Aku akhirnya gua udah mati nih. Sampai bisa tolongin gua. Gua ga bisa mati. Ini santri santri baru. Pasti masih padat tidur nih. Ajik pergut. Dikaten nih hotel kali. Ini dia nih, salah satu calon ahli nerake, regut ajaib ya. Ini softo, bercanda ini bercanda, temen antum pada kemana? Masih pada tidur? Bangunin dong. Udah gue bangunin, cuma masih pada kules. Bagus. Eh tapi, eh, 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 tapi. Itu anak-anak baru kayaknya minta di serimpung eh. Berani sama senior, kagak mandang anak. Ya hayu, ya hayu, ya hayu, la ilaha ila anta. Pemuruk, ada apaan? Antum tindak tegas para santri yang kagak hadir di sini. Bang, nanti kalo mereka ngelawan terus anda dikroyok gimana ya bang? Kasih mereka ki veteran. Kitab, peraturan pesantren. Oke siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nih, kalo bener-bener pengen jadi santri, kuburin. Ini lagi anak mami. Eh, ente. Ente, ente, semua di sini udah lebih dari seminggu. Masih aja sering bangun telat. Masa toleransi santri itu cuma tujuh hari. Lewat dari tujuh hari udah gak ada lagi permakluman. Astagfirullahaladzim. Nih, kalo bener-bener pengen jadi santri, kudu ikuti peraturan yang ada. Eh, cepetan mandi. Abis itu sholat subuh berjamah. Avoy! Avoy! Tidak ada satupun ahli kubur yang dapat menolak ketika malaikat mungka dan matrim memberi tiga pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa Rasulmu? Tiga pertanyaan itu disebut fitnah kubur. Nah, disinilah penentu di mana dia akan ditempatkan. Apakah dia akan ditempatkan di surga atau di neraka? Apabila dia bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan dimasukkan ke surga. Tapi apabila dia tidak dapat menjawab pertanyaan, maka di nerakalah tempatnya. dia akan ditempatkan. Tidak ada di neraka. Tidak ada di neraka. Tidak ada di neraka. Tidak ada di neraka. Tidak ada di neraka, Tidak ada di neraka. Tidak ada di neraka. Tidak ada di neraka. Rasulullah SAW bersabda, well, insya Allah intinya adalah kebanyakan hal yang memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ahlak yang baik dan kebanyakan hal dia memasukkan manusia